Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang fisika ya, sekarang kita sudah sampai nomor 12 ya Oke nomor 12, a baseball with a mass of 0.4 kg first moving to the right Ya kita biasanya gerakan pertama, ya biasanya ya, ini kita anggap sebagai gerakan positif Ya, ini adalah faktor, jadi arah dari gerakan ini sangat penting Ya, kita anggap ya, assume, we assume that right direction is positive Ya, velocity of 3 meter per second, jadi ini biasanya kita namai V1 Ya, ini adalah 3 meter per second The ball is hit with force opposite direction Ya, ini bola bergerak ke sana, terus dipukul pada arah berlawanan Ya, dari sini menyeratkan arahnya, berarti arah negatif ini ya Gayanya berarah negatif ya Ya, karena kita diasumsikan ke kanan itu positif, berarti ke kiri nanti adalah arah negatif Ya, next the ball is hit with a force F opposite the direction of the ball's motion Ya, berkebalikan arahnya dari gerakan bola So that the ball's velocity become 5 meter per second Jadi kecepatannya sudah ke sana, jadi ini kecepatan negatif ya Jadi ini adalah 5 meter per second ke kiri ya In the opposite direction to its original velocity The ball is contact with the ball for Waktu kontaknya T Di sini 0,02 0,02 second Oke The impulse force of the ball is Ya, impulse ya Impulse ya, impulse ini dirumuskan F delta T Yang ditanyakan adalah the impulse force Jadi F-nya ya F-nya yang ditanyakan Bukan impulse-nya, tapi force-nya ya Impulse force ya Dan di sini jawabannya satuannya Newton Jadi F-nya ini yang ditanyakan Oke Rumusnya adalah M ya Dalam kurung V2 dikurangi V1 Di sini adalah V1 Di sini adalah V2-nya Nah, ingat karena arahnya ke kiri V2-nya negatif ya Jadi F-nya dikali delta T Kalau waktu selalu positif 0,02 Ini adalah skalar ya, bukan vektor Masanya adalah 0,4 Ya V2-nya adalah minus 5 Minus V1-nya adalah 3 Ya Seperti itu 0,02 dan 0,4 ini 0,4 dibagi 0,2 adalah 20 Berarti ini 20 dikali minus 8 2 kali 8 adalah 16 Ya, jadi minus 160 Newton Jawaban negatif Artinya ya F berarah sebaliknya Ya, opposite direction Opposite direction Ya, opposite direction itu kenapa Negatif bukan yang positif Ya, jadi di sini masalah Asumsi Ya Kalau asumsinya dibalik Ya jawabannya E Ya, di sini kita berasumsi Ya Gerakan pertama Biasanya Dan ada kata opposite itu Biasanya itu yang negatif ya Jadi Kalau ada yang mau menjawab E Dengan penjelasannya Ya, betul ya Ini masalah Kalau plus minus ini Harus hati-hati Ini sangat tergantung pada Asumsi Kalau Pak Ali Mengasumsikan positif ke kanan Berarti jawabannya harus yang A Oke Kita akan bahas nanti Nomor 13 Jadi itu untuk update-nya ya Terima kasih